Salam Indonesia untuk kita semuanya Selamat datang di Pantai Penyisak Desa Sengkaroh Kecamatan Jeruwaru Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat Untuk sampai ke sini perlu daya tempur kendaraan yang luar biasa teman-teman Karena selain jauh juga jalannya belum terlalu bagus Sesampainya di Desa Sengkaroh ketertarikan mata kita akan tertuju pada hutan dengan pohon yang tidak terdaun Hmm rasanya kok malah pengen bikin foto beriwet lagi ya Dalam cerita rakyat dulu raksasa yang menculik tiga putri raja ditangkap dan dibakar Terlalu diseret di hutan ini sampai terbakar dan kering Itu sebabnya sampai sekarang semua pohon yang tumbuh di daerah ini tidak berdaun Setelah masuk dan menyaksikan konvoy kerbau festival di dalam hutan Tim Trip Salam Indonesia akhirnya dipertemukan dua sumur sakral yang bernama Sumur Datu dan Sumur Nina Sumur yang dibangun oleh Wali Songo untuk bermukim dalam menjalankan misi penyebaran agama di Lombok Yang ternyata tidak cuma dua Disinilah kita akan menemukan sembilan sumur tua yang semuanya sampai sekarang masih dipakai untuk menghidupi kehidupan masyarakat Beberapa sumur memang ditutup karena alasan misterius Dan satu dari sumur terakhir alias nomor sembilan Berada 10 meter masuk tertutup air laut yang pasang Uniknya setelah air surut sumur kesembilan ini tetap mengandung air tawar Begitu pula dengan sumur kedua Bentuknya agak sedikit familiar ya Sumur ini sudah kesembilan kalinya dibangun ulang dengan bentuk sumur bulat seperti sumur-sumur pada umumnya Akan tetapi anehnya keesokan hari setelah dibangun bentuknya kembali seperti 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 ini lagi Mulai saat itu masyarakat memanggilnya sebagai sumur perempuan Salam Indonesia Terima kasih Selamat menikmati